Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena berkat rahmatnya kita semua dapat berkumpul di dalam majelis ini Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW Serta para sahabat, kerabat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman Yang terhormat Al-Habib Mahdi bin Ahmad Al-Muhdor Selaku penceramah pada acara malam hari ini Dari Probolinggo, Jawa Timur Dan yang saya hormati Bapak, Ibu dan saudara-saudari sekalian Yang dirahmati oleh Allah Di sini saya selaku pembawa acara izinkanlah untuk memandu jalannya acara pada malam hari ini Yaitu acara peringatan hari besar Isra dan Mi'rod Nabi Muhammad SAW Dan ada pun untuk susunan acara pada malam hari ini Yaitu yang pertama pembukaan Kedua pembacaan ayat suci Al-Quran Tiga ceramah agama atau inti Keempat doa, kelima penutup Untuk mempersingkat waktu Langsung saja ke acara yang pertama yaitu pembukaan Marilah kita buka acara pada malam hari ini Dengan bersama-sama membaca lafaz basmala Bismillahirrahmanirrahim Lanjutkan ke acara yang kedua Yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran Kepada yang bertugas Waktu dan tempat dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim ya 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 Sub indo by broth3rmax 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 jadi dalam sholat dalam sholat kira-kira banyakan husuknya apa banyakan gak husuknya oh yang gak husuk jelas Alhamdulillah dari tadi ini Masya Allah kaki-kaki lebih banyak melangkah mencari ridhonya Allah ke masjid, sodakah ke pengajian, silaturrahmi apa banyakan pergi mencari kerja Alhamdulillah Alhamdulillah ayo anak-anak anak-anaknya dipegang dulu dipegang biar duduk semuanya Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad jadi gak ada kita punya amalan yang baik baca Al-Quran, saya mau tanya banyakan mengaji apa menyanyi kompak lagi subhanallah lah kalau kayak gini ini kita ini banyakan dosa Bapak Hala hmm banyakan dosa kalau sudah sadar kita lebih banyak dosa biasanya orang banyak dosa itu masuk surga apa neraka kita ini kira-kira masuk surga apa neraka ini surganya ini surganya siapa ini kita tahu diri itu yang pertama kalau gak ada dari amal ibadah kita yang sanggup untuk kita andalkan di hadapan Allah nanti gak ada walaupun ada jauh banyakan jeleknya enggak apa enggak oh jelas terus apa Habib yang bisa kita andalkan nanti di hari kiamat apa kalau ngaji kita kacar-kacir kapan ini mau ngaji ngaji ya sih kapan nunggu ada orang mati tahlilan iya betul dulu itu di zaman saya masih kecil kalau sudah maghrib gak ada yang keluar rumah semuanya mengaji ada di mushalah ada di masjid betul sekarang Alhamdulillah kalau sudah maghrib Allah main HP kalau isya bukannya keburu sholat nonton senetron itu sebelah sana itu ada apa ada sedikit apa-apanya ayo ngacung siapaan itu biarulun periksa Allah masyalli ala Muhammad enggak ada enggak ada yang bisa kita andalkan apa-apa sholat sholat para sahabat itu kalau sholat Sayyidina Ali bin Abi Talib ketika kemasukan panah panahnya mau dicabut kesakitan karena terlalu dalam akhirnya Sayyidina Ali bilang kalau saya sudah bertakbir sholat cabut itu panah enggak dioperasi enggak usah operasi enggak ada operasi dulu beliau takbir Allah cabut panahnya selesai sholat marah Sayyidina Ali kenapa enggak dicabut sudah bukan cuma sudah dicabut sudah diobati sudah dijahit sudah diperban semuanya enggak kerasa panah panah ke dalam luka pisau kalau kita jangan panah jangan panah ini lalat lalat jil kalau ada nyamuk nyamuk Allah dibukul nyamuk ada ada sama nyamuk kalah enggak ada yang bisa kita andalkan khususnya kita semana mereka para ulama ada sultanul mala ada imam habib jamalul lel ditarim ketika sholat satu malam enggak kerasa satu malam sholat berdiri kada kerasa kalau kita sholat terawin sholat terawin aduh aduh kalau imamnya kelamaan dodok takbirnya nunggu wala dolin kada mau berdiri jalan dilama-lamain melihat sandal kesana kesini ada di tempat wudhu enggak mau cepat masuk ke masjid apa yang mau kita andalkan enggak ada dari kebaikan kecuali satu bisa kita andalkan apa rasa mahabbah yang kuat cinta yang kuat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bisa kepada ulama bisa kalau seandainya nanti di hari kiamat kita ditakdirkan orang yang dekat dengan guru sekumpul panggil guru sekumpul guru dilihat sama guru sekumpul dari mana ini dari mana saya guru dari desa karang putih ya betul karang putih dilihat oh biar teman ulun dulu di dunia sering bantu dakwahnya ulun sering doain ulun ketika hal dia diaturkan sama ya Allah fulan dulu di dunia dekat sama saya engkau maha mengetahui dulu dia cinta tulus kepada saya bantu saya ya Allah dalam berdakwah ya Allah dia dulu ingin bersama-sama saya di dunia maka sekarang kumpulkan sama saya di surga turun malaikat diangkat dari neraka dimasukkan ke dalam surganya Allah enak apakah ada enak apakah ada enak kalau kan kan kenal kenal pian misal kenal sama ulun itu disana habib 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 mahdi ulun lihat dulu siapa ulun hadir pengajian ketemu sama pian salaman sama pian ulun lihat orang mana karang putih oh beli ya ulun dorong biar gugur gugur berjanda iya kalau ulun selamat kalau bian panggil habib 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 mahdi terus ulun ada di samping di belakang ada usah rame-rame kita sama tempatnya ayo kita panggil yang lain saja tapi mudah-mudahan kita dijadikan orang yang selamat dunia akhir amin allahumma amin allahumma ini harus diperjuangkan ada yang cinta benar-benar ada yang memainkan cinta ini bahaya membawa-bawa nabi muhammad untuk kebutuhan beribadi bahaya ini bahaya calon-calon celaka ini betul betul Allahumma salli ala muhammad bukan niat cari barokam cari uang suntul ayo ini Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala muhammad mudah-mudahan kita dijadikan orang yang selamat dunia akhirat amin allahumma oleh karena itu karena apa karena kita hidup di dunia ini bermasa sebentar yakin apa tidak tidak ada kompak yakin apa tidak ulun mau nanya ini terakhir ulun mau nanya jawab yang kompak jawab yang kompak ulun mau nanya kita semua ini bakal mati apakah tidak bakal mati apakah tidak tidak ada percaya ulun yakin apakah tidak tidak percaya banyak yang ragu kadang percaya kalau yakin sama mati mesti keburu sama sholat sekarang banyak bapak-bapak disuruh sholat alasan sakit pinggang ayo sholat sebentar sakit pinggang ini sakit ada 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 mulai kapan sholat bikin orang sakit pinggang itu mulai kapan sholat itu kalau mustakim lurus benar rukuknya benar sujudnya tegak berdirinya tidak bawa penyakit bawa sehat kadang-kadang ceritanya gara-gara sholat sakit pinggang kadang-kadang ceritanya yang bikin sakit pinggang bukan sholat ini istrinya sampean ini itu yang bikin sakit pinggang itu yang bikin kadang-kadang habisnya jamu kadang-kadang habisnya telur ayam sampai ayamnya kadang mau bertelur betul pak-kadang betul pak-kadang sholat itu membenarkan hidup kita membuat sehat mudah-mudahan kita ditakdirkan jadi orang yang istiqomah mengerjakan sholat amin allahumma terus apa cukup terus apa cukup mana panitianya mau tahu nyuruh terus terus siapa pak-kadang panitianya Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala muhammad terus apa cukup terakhir panitianya kadang-kadang kadang-kadang suaranya mana panitianya ini siapa pak-kadang suaranya kadang keras siap-siap kadang-kadang suaranya Allahumma salli ala muhammad ulun ulun ngomong terakhir sekarang ini nasib sebenarnya para daida itu nasib sebenarnya kalau datang kena yu ting-ting itu kalau datang kena artis itu puluhan juta ada yang ratusan juta betul kalau datang dengan habib sama guru banyak gratisnya barokah 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 tak cekl Allahumma salli ala muhammad bercanda biar kena tegang biar sebenarnya nyindir bukan bercanda atau lebih menghujat Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala muhammad dah kita berhenti berjanda kita fokus lagi saya jenengan sampeyan semuanya seberataan yakin mati betul? betul di Al-Quran dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kalau seseorang sudah sampe ke waktunya mati gak mungkin dimundurkan gak mungkin dimajukan betul? yakin apa kadang? suaranya kadang kompak lagi kadang kompak lagi yakin apa kadang? kalau sudah sampe waktunya mati bakal mati apa hidup? mati apa hidup? yakin yakin kalau seandainya orang sudah sampe waktunya mati dia megang jimat bakal mati apa hidup? kadang kompak megang jimat bakal mati apa hidup? kalau megang besi kuning besi kuning tau besi kuning tau kalau megang besi kuning mati apa hidup? yang kompak ibu-ibu gak ada kompak lagi nah umai lu tahunya umai orang waktunya mati bakal mati apa hidup? walaupun dia megang besi kuning besi kuning kalau megang kolbuntot eh jangankan besi kuning yang kayak jari walaupun kuning yang ada di sungai-sungai itu yang agak panjang tetap mati kalau waktunya mati mesti ma 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 yakin apakah ada? yakin apakah ada? kalau seandainya lari ke Singapura mati apakah ada? lari ke Singapura orang waktunya mati lari ke Malaysia mati apa hidup? ke Malaysia kok bisa hidup orang kalau waktunya mati mau lari ke manapun mau ada dimanapun mau sembunyi di benteng yang paling kokoh sekalipun jika sampai waktunya mati dia pasti akan ma yakin kalau lari ke Amerika mati apa hidup? mati apa hidup? kalau lari ke Australia yang kompak lari ke Australia bo mati apa hidup? bapak bapak kalau lari misal larinya ke Amerika mati apa hidup? orang waktunya mati lari ke Amerika mati apa hidup? kalau lari ke istri yang muda mati apa hidup? kok rusak ini kok rusak ini sebentar sebentar saya tanya lagi orang waktunya mati lari ke Malaysia mati apa hidup? kalau lari ke istrinya yang muda muda ya apa hidup mati hidup mati ini apa saya bahas akhirat sambian kemana mana astagfirullah kita kita di dunia semua pasti akan mati cuma kita akan selalu memohon kepada Allah agar kita diberikan husnul khati husnul khati kalau kalau sudah selamat dunia sampai akhir kita sama-sama baca sholawat nari hafal bagada bareng-bareng sama ulun Allahumma soli solatan tangannya diangkat salam taman ala sayyidina muhammadin iladhi tanhalu bihil aukudu watan fariju watukda bihil hawai juwatu naluh bihil raga'ibu wa husnul hawai ihih wa yuzdash qal ghamamu biwajhih il kareem wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi fi kulli lam hatin wa nafasin wa nafasin biadati biadati dengan sohabatnya husnul khatimah dengan pekerjaannya husnul khatimah dengan hubungan dengan tetangganya husnul khatimah dengan semuanya husnul khatimah Allah mudah-mudahan dapat barokahnya salawat amin 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 allahumma ulun minta maaf kalau ulun ada kekeliruan atau bercanda yang kelewatan minta maaf mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala ulun doakan semua yang hadir baik daripada hadirin dan hadirat muslimin muslimat ulun doakan mudah-mudahan semuanya Allah berikan kebahagiaan zahiran wabatinan fi khairin walutfin wa afiyah salamah fi dunya wal akhir amin allahumma amin allahumma amin ya rabbal insyaallah semuanya gubul hajad al-fatihah demikianlah tadi penyampaian tausia atau cerama agama yang telah disampaikan oleh Habib semoga kita yang mendengarkan semakin meningkatkan iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alami mungkin berikutnya untuk doa kami mintakan kepada Habib untuk membacakan atau memimpin kepada Habib waktu dan tempat dipersilahkan selamat menikmati selamat menikmati al-fatihah selamat menikmati selamat menikmati terima kasih